Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 346 Kota Terlarang Setelah mendengar tiga kata ini, ekspresi orang-orang yang hadir berubah. Cao Yuan berkata, saya tidak memiliki keluhan dengan kota terlarang, mengapa mereka ingin membunuh saya? Alis panjang benar-benar berkata, pertanyaan ini tidak dapat membantu Anda menjawab pertanyaan ini. Tampaknya Anda hanya dapat mengetahui apakah Anda menemukan master di balik layar. Cao Yuan terdiam beberapa saat, dan berkata, King Long, berbalik dan berikan senior 500 ribu. Bukankah heksagram 100 ribu? Mengapa memberinya 5 juta lagi? Ye Q bertanya dengan curiga. Cao Yuan berkata, senior datang jauh-jauh untuk membantuku, 5 juta adalah kerja keras. Ye Q langsung mengerti bahwa ternyata pria sejati dengan alis panjang diundang oleh Cao Yuan dengan uang. Benda tua ini benar-benar akan menghasilkan uang. Aku tahu ini sejak lama, dan aku juga harus mencari anak berusia 9 ribu tahun untuk bekerja keras. Ye Q bergumam diam-diam. Oke, masalahnya sudah selesai, ayo kembali. Long Mei berkata, daging ular belum dimakan, kembali dan makan daging ular itu. Saat ini, rombongan kembali ke hotel. Zhao Hu dan yang lainnya menunggu dengan cemas, dan mereka sangat gembira ketika melihat Cao Yuan dan yang lainnya kembali dengan selamat. 9 ribu tahun, apakah pertempuran yang menentukan telah berakhir? Zhao Hu menyapanya dan bertanya. Ya. Cao Yuan berkata sambil bersenandung, semua musuh sudah mati. Apa? Zhao Hu dan yang lainnya tersedot AC. Masuk. Cao Yuan duduk di kursi, wajahnya menjadi serius, dan dia tiba-tiba berteriak, murid Longmen mendengarkan perintah. Engah. Orang-orang di gerbang naga di tempat kejadian berlutut dengan satu lutut. Cao Yuan berkata dengan keras, pertempuran menentukan hari ini, YeQ sangat diperlukan, terutama dipromosikan menjadi utusan Basalomen. YeQ terkejut ketika dia mengatakan ini. Zhao Hu dan yang lainnya bahkan lebih iri. Selain Master Sekte berusia 9 ribu tahun, gerbang naga milik empat utusan naga dengan kekuatan terbesar, tetapi dia tidak menyangka bahwa YeQ menjadi salah satu dari empat utusan naga di usia muda. YeQ menerima pesanan. Cao Yuan mengeluarkan token emas murni dan menyerahkannya kepada YeQ. Bagian depan token diukir dengan naga emas bercakar lima, seperti aslinya, dan bagian belakangnya diukir dengan dua karakter, Suan Wu. Terima kasih 9 ribu tahun, kata YeQ setelah mengambil token. Cao Yuan bertanya, YeQ, apakah kamu tahu arti dari token ini? YeQ menggelengkan kepalanya. King Long, katakan padanya. King Long berkata kepada YeQ, selain 9 ribu tahun di gerbang naga kita, empat yang paling kuat adalah empat duta naga. Di bawah empat duta naga, ada juga bos dan presiden dari berbagai tempat. Ketua YeQ bingung, dia baru pertama kali mendengarnya. King Long menjelaskan, selain pasukan bawah tanah, Longmen masih memiliki beberapa bisnis yang perlu diurus. Lagi pula, dalam masyarakat ini, semuanya tidak dapat dipisahkan dari dukungan uang. Karena kekurangan tenaga kerja, umumnya tiga provinsi akan membentuk kamar dagang dan presiden. Status presiden berada pada level yang sama dengan bos di tempat-tempat utama, tetapi mereka langsung di bawah perintah empat duta besar naga. Di masa lalu, Jiangzhou, Provinsi Dataran Tengah, dan Jinling semuanya berada di bawah pengelolaan kamar dagang empat laut. Presiden kamar dagang empat laut langsung melapor kepada duta besar Suanwu. Dengan kata lain, mulai sekarang, presiden kamar dagang empat laut akan mendengarkan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden sesuka hati. YeQ mengerti. Dengan kata lain, dia akan memiliki keputusan akhir tentang urusan kamar dagang empat laut di masa depan. Cao Yuan tersenyum dan berkata, YeQ, jika Anda perlu menggunakan uang di masa depan, Anda dapat langsung menghubungi presiden kamar dagang empat laut. Namanya yang silong. Anda tidak perlu melapor kepada saya jika Anda kurang dari 10 miliar. YeQ terkejut. Dia tidak perlu melaporkan dalam waktu puluhan miliar, jadi berapa banyak uang yang dimiliki gerbang naga. Cao Yuan melihat pikiran YeQ dan berkata sambil tersenyum, Faktanya, long man kita tidak punya banyak uang, hanya lebih dari 100 miliar. Mendesis. Lebih dari 100 miliar tidak banyak uang. Berpura-puralah berbunyi beep. Tiba-tiba, kesedihan muncul di wajah Cao Yuan dan berkata, Beberapa hari yang lalu, ketika Weileran dan yang lainnya menyerang dan membunuhku, banyak saudara mati untuk melindungiku. Aku tidak dapat membantu mereka. Sekarang setelah pertempuran yang menentukan berakhir, saudara-saudara yang mati harus diberi kompensasi. Terutama Suan Wu, sebelum kematian pertempuran, dan Ki Lin juga membunuh para tetua sekte dewa penyihir, yang sangat diperlukan. Saya memutuskan untuk memasang kartu spiritual untuk Suan Wu di markas long man, dan memerintahkan murid-murid saya untuk membuat dupa untuknya setiap hari, untuk menghibur roh Suan Wu di langit, selama pintu naga tidak padam, dupa tidak akan pergi. Keluar. Ada pun murid lain, selain pengeburan yang tebal, mereka harus merawat keluarga mereka. Setidaknya 1 juta per keluarga. Selain itu, selama ada orang tua dalam keluarga, mereka yang berusia di atas 60 tahun, long man kami akan membantu mereka untuk menyediakan pensiun mereka. Jika ada anak-anak dalam keluarga yang masih di bawah umur, tidak peduli seberapa muda mereka, long man kami akan membantu membesarkan orang dewasa. King Long, kamu akan mengurus masalah ini sendiri, Zhao Hu akan membantu. Apakah ada masalah? Tidak masalah. King Long dan Zhao Hu menjawab serempak. Oke, semuanya sudah diatur. Selanjutnya, apakah kamu harus istirahat atau makan daging ular? Cao Yuan bertanya sambil tersenyum. Sampah, tentu saja, adalah makan daging ular. Long Mei berkata, aku ingin makan daging ular. Aku akan mengaturnya. Zhao Hu pergi setelah berbicara. Malam itu, semua orang makan daging dan minum, Ye Q mengajarkan lima kutukan guntur pada alis yang sangat panjang di bawah perendaman lembut dan keras dari alis yang sangat panjang. Menurut kesepakatan, Chang Mei yang asli akan menjadi pengawal Ye Q selama satu tahun. Namun, ketika Ye Q bangun keesokan paginya, pria sejati dengan alis panjang telah pergi. Mendengar kata King Long, pria sejati dengan alis panjang kembali ke Gunung Longhu. Sial, benda tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku tahu seharusnya aku tidak mengajarinya lima kutukan guntur. Ye Q mengutuk dengan marah. Pada saat ini, Cao Yuan keluar dari kamar tidur dan berkata, senior berkata, dia akan kembali ke Longhushan untuk mempelajari lima guntur dan keyakinan, dan ketika dia telah mempelajarinya dengan seksama, dia akan pergi ke Jiangshou untuk menemukanmu. Pelurusan FA 5 guntur belum dipelajari secara menyeluruh selama ratusan tahun. Benda tua ini jelas menginginkan alasan untuk melarikan diri. Cao Yuan tersenyum dan bertanya, kapan kamu akan kembali ke Jiangshou? Aku akan pergi nanti. Ye Q mengeluarkan perintah penjaga pintu, menyerahkannya kepada Cao Yuan, dan berkata, sembilan ribu tahun, aku akan mengembalikan ini padamu. Kenapa kamu tidak menyimpannya? Kata Cao Yuan. Ye Q bertanya, kamu ingin menyerahkan gerbang naga kepadaku untuk diurus, lalu kamu pergi ke gunung dan bermain? Apakah kamu melihatnya? Aku akan memberimu tiga kata berpikir, mendapatkan, dan kecantikan. Ye Q memas perintah penjaga pintu ke tangan Cao Yuan. Cao Yuan tertawa. Setelah setengah menit, Cao Yuan berkata dengan tegas, Ye Q, aku akan terus menyelidiki masalah tentang ayahmu dan kota terlarang. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Terima kasih sembilan ribu tahun, kamu harus lebih berhati-hati, kata Ye Q penuh terima kasih. Cao Yuan mengangguk, aku akan melakukannya. Setelah sarapan, Ye Q meninggalkan Yang Cheng dengan pesawat. Setelah empat jam, kembali ke Jiangshou. Begitu dia turun dari pesawat, Ye Q menerima telepon dari Lin Jingjing. Hei, Ye Q, apakah kamu sudah turun dari pesawat? Lin Jingkian bertanya di telepon. Saya baru saja turun dari pesawat, Sister Lin, apakah Anda di rumah? Saya akan mencari Anda, kata Ye Q. Aku di perusahaan, suami, ayo, cepat, suara Lin Jingkian sedikit tergesa-gesa, dan dia menutup telepon setelah berbicara. Ye Q terkejut. Mungkinkah Sister Lin dalam masalah? Bab 347. Ye Q naik taksi dan bergegas ke grup Lin. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke perusahaan Lin Jingjing. Setelah turun dari bus, Ye Q tercengang. Pada saat ini, berdiri di depannya adalah sebuah rumah 39 lantai, gaya mewah, di atas rumah besar, bertatahkan empat karakter emas besar, Lin Group. Hei, ternyata perusahaan Sister Lin sangat besar. Sepertinya aku datang ke wanita kayak itu. Ye Q sombong dan berjalan menuju pintu. Ye Q dihentikan begitu dia tiba di gerbang. Bukan Satpam yang menjaganya, tapi gedung ini menggunakan face sweeping untuk masuk dan keluar. Setiap orang yang bekerja di gedung ini memiliki catatan wajah yang tersimpan di sistem keamanan. Mereka hanya perlu menggesek wajah mereka di depan kamera untuk otomatis membuka pintu. Ye Q tidak bekerja di sini dan itu adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Bagaimana dia bisa masuk? Sepertinya aku hanya bisa memanggil Sister Lin. Ye Q mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Lin Jingjin. Pada saat ini, seorang gadis yang tampak manis mengenakan pakaian profesional dan tinggi 1,67 meter berjalan di depan Ye Q. Halo, apakah Anda Dr. Ye? Gadis itu bertanya. Ye Q mengangguk, aku Ye Q, kamu. Halo, Dr. Ye, Presiden Lin meminta saya untuk menjemput Anda, silakan ikuti saya. Gadis itu memberi isyarat mengundang, lalu mengusap wajahnya untuk membuka pintu dan membawa Ye Q ke aula. Ye Q mengikuti gadis itu dan melirik diam-diam dan menemukan bahwa pinggang gadis itu sangat tipis. Dan melingkar di suatu tempat. Dia kira-kira berukuran sama dengan Sister Bing. Dalam kata-kata ibuku, dia akan bisa melahirkan seorang putra di masa depan. Ye Q berbisik. Gadis itu mendengar suara di belakangnya dan bertanya, Dr. Ye, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu sangat cantik. Ye Q tersenyum. Wajah gadis itu langsung memerah. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan membawa Ye Q ke lift. Ye Q mengamati dan menemukan bahwa ada total 10 lift di aula ini dan ada banyak orang yang mengantri di depan setiap lift. Hanya lift yang dibawa gadis itu yang tidak mengantri. Kenapa tidak ada orang yang mengantri di sini? Ye Q bertanya dengan curiga. Gadis itu tersenyum dan menjawab, lift ini khusus untuk presiden dan langsung mengarah ke kantor lin. Jadi begitu. Ye Q kemudian bertanya, lalu jika orang jahat naik lift ini, tidak bisakah mereka langsung ke kantormu? Bukankah itu berbahaya bagi bosmu? Dr. Ye, kamu benar-benar bercanda. Orang normal tidak bisa masuk ke lift ini sama sekali. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak bisa membukanya. Gadis itu melanjutkan, kamu akan segera tahu. Ding. Pintu lift terbuka. Dr. Ye, tolong. Gadis itu membuat gerakan mengundang dan memasuki lift terlebih dahulu. Ye Q mengikuti dari belakang. Baru setelah memasuki lift, Ye Q menyadari bahwa lift ini berbeda dari lift yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tombol lift ini bukan nomor lantai seperti 12.345, tetapi 26 huruf Inggris tercetak di atasnya, seperti keyboard komputer kecil. Gadis itu memasukkan deretan angka yang panjang pada kuncinya, dan pintu lift perlahan menutup dan naik dengan kecepatan konstan. Anda selalu harus menekan dengan cara ini, Presiden Lin. Bukankah itu merepotkan? Kata Ye Q. Gadis itu tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Lin tidak membutuhkan tombol. Lift ini dibundel dengan ponselnya. Dia hanya perlu mengklik telepon. Ye Q tiba-tiba merasa bahwa dia seperti roti tanah yang belum pernah melihat dunia. Dokter Ye, rumah sakit mana kamu dokter? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda menebak. Saya kira Anda mungkin seorang dokter di rumah sakit Jiangshou. Ye Q sedikit terkejut dan bertanya kepada gadis itu, bagaimana kamu tahu? Karena rumah sakit Jiangshou adalah rumah sakit terbaik di kota kita, kata gadis itu. Ye Q menggoda, kamu tidak hanya cantik, kamu juga sangat pintar. Gadis itu tersenyum manis dan bertanya, Dokter Ye, silakan bertanya, apa hubungan Anda dengan Lin? Ye Q tersenyum misterius, tebak. Bisakah kamu menjadi pacar presiden Lin? Gadis itu melebarkan matanya dan bertanya dengan ragu. Mengapa menurutmu begitu? Ye Q bertanya balik. Karena ini pertama kalinya aku melihat Tuan Lin mengundang teman laki-laki ke perusahaan. Kata gadis itu. Ye Q tertawa dan berkata, selamat, kamu benar lagi. Aku pacarmu presiden Lin. Betulkah? Jejak kesedihan melintas di mata gadis itu. Ada apa denganmu? Tanya Ye Q. Tidak ada. Gadis itu sangat frustrasi. Dia akhirnya bertemu dengan seorang lelaki yang disukainya, tetapi mengetahui bahwa itu adalah pacar bosnya. Sayang sekali. Segera, lantai 39 tiba. Setelah lift berhenti, gadis itu memasukkan serangkaian angka yang panjang pada tombol, dan kemudian pintu lift terbuka. Keluar dari lift, ada ruang tamu yang luas. Kantor Lin yang indah dibagi menjadi beberapa area, termasuk ruang makan, ruang tamu, lounge, ruang kebugaran, dan ruang kantor, dengan luas total ribuan meter persegi. Sangat mewah. Gadis itu memperkenalkan, lantai ini adalah domain pribadi Lin. Kita sekarang berada di ruang rapat. Melewati ruang rapat, ini adalah kantor Lin. Pada saat ini, Ye Q melihat sosok seorang kenalan. Asisten Lin Jingyi, San Mengjie. San Mengjie masih mengenakan pakaian kulit ketat dan celana kulit seperti biasa, membuat orang merasa sejuk. Halo asisten San. Gadis itu segera menyapa San Mengjie, dengan tatapan hormat, seolah-olah dia takut pada San Mengjie. Ketika San Mengjie melihat Ye Q, matanya menjadi dingin, dan dia bertanya kepada gadis itu, siapa yang memintamu untuk membawanya? Mis Lin meminta saya untuk membawa dokter Ye, kata gadis itu. San Mengjie berkata, tidak peduli siapa aku memintanya untuk datang, aku memerintahkanmu untuk membawanya pergi untukku segera. Memimpin, pergi. Anda memperlakukan saya sebagai anjing. Ye Q merasa marah dan mencibir, asisten San, saya tidak melihatnya. Anda tidak memiliki dada yang besar, tetapi Anda memiliki tubuh yang besar. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah gadis itu menjadi pucat setelah menyikat. Setelah memikirkannya, asisten San hampir marah. Begitu asisten San marah, konsekuensinya sangat serius. Seperti yang diprediksi. San Mengsue memeloto Ye Q, terlihat buruk dan berteriak, apa yang kamu katakan? Ada semacam katakan lagi. Ye Q berkata, saya katakan Anda tidak memiliki dada yang besar, tetapi Anda memiliki tubuh yang besar. Anda hanya seorang asisten. Anda lebih dari seorang asisten. Saya tidak tahu. Saya pikir Anda memulai perusahaan itu. Cari pertarungan. Ledakan. San Mengsue menendang selangkangan Ye Q. Tendangan ini sangat tajam, jika ditendang, maka berkah seksual Ye Q di paruh kedua hidupnya akan hilang. Ah, hati-hati, teriak narator dengan keras ketakutan, berpikir, jika dia terlihat sangat tampan, akan sangat disayangkan jika dia menjadi orang yang tidak berguna. Namun, hal-hal yang dia khawatirkan tidak muncul. Aku melihat Ye Q mengikat lutut San Mengjie seperti kilat, dan tangannya yang lain menutupi tempat San Mengjie. Gadis itu tercengang. Dia berteriak dalam hatinya, Ya Tuhan, Dr. Ye berani menyentuh tempat asisten San. Dia terlalu berani. Tapi selanjutnya, kata-kata Ye Q hampir membuat gadis itu dan San Mengjie pingsan secara bersamaan. Ini tidak besar, tapi lembut. Bab 348 Wajah San Mengjie merah dan telinganya merah, dan seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik, langsung kaku. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh seorang pria ketika dia dewasa. Amarah. Malu. Marah. Segala macam emosi memenuhi hatiku. Lepaskan aku. San Mengjie berteriak tajam. Ye Q melepaskannya, lalu melihat ke tangan kanannya, dan berkata pada dirinya sendiri, Sebenarnya, itu tidak terlalu kecil. Aku tidak bisa memegangnya dengan satu tangan. Matilah. San Mengjie sangat marah dan menendang kepala Ye Q dengan cambuk. Namun, sebelum kakinya mengenai tubuh Ye Q, dia ditangkap oleh Ye Q. Kemudian, tangan Ye Q dengan lembut menerapkan kekuatan, membawa kaki San Mengjie di depannya, tiba-tiba, seluruh tubuh San Mengjie tidak stabil, dan dia melemparkan ke depan dan jatuh ke pelukan Ye Q. Oh, peluk, sangat proaktif. Hei, aku menyukainya. Sementara Ye Q tertawa, sebuah tangan menutupi tubuh San Mengjie. Lepaskan aku. San Mengjie hampir gila. Apa katamu? Aku tidak mendengarnya. Ye Q menggodanya dengan sengaja. Aku ingin kau melepaskanku. San Mengjie meraung dan meronta, mencoba melepaskan tangan dan pelukan Ye Q, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ye Q melirik tangannya, berpura-pura terkejut, dan berkata, maaf, saya tidak memperhatikan sekarang. Tidak melihat? Hantu percaya padamu. Pertama kali saya menangkapnya dengan akurat, bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan untuk kedua kalinya. Lepaskan. San Mengjie menghembuskan api di matanya yang indah. Jika matanya bisa membunuh orang, maka Ye Q akan disayat olehnya seribu kali. Asisten San, apakah kamu yakin ingin aku melepaskannya? Ye Q berkata, banyak wanita menyukai pelukanku. Lepaskan. San Mengjie berteriak lagi. Saya pikir itu lebih aman di tangan saya. Cocok untuk Anda. Lepaskan. San Mengjie hampir berteriak. Segera. Baiklah. Ye Q melepaskannya. Tubuh San Mengjie awalnya ditangguhkan, dan dia didukung oleh lengan Ye Q sekarang. Sekarang ketika Ye Q melepaskan, dia jatuh ke tanah dengan ledakan. Apa? San Mengjie berteriak kesakitan. Asisten San, apakah sakit? Apakah saya perlu saya untuk menarik Anda? Ye Q memandang San Mengjie dan bertanya dengan serius. San Mengjie menatap Ye Q dengan getir. Sedikit malu, bajingan ini jelas-jelas sengaja menggoda dirinya sendiri. Sialan. Dari sorot matamu, aku bisa melihat bahwa kamu marah padaku, tetapi asisten San, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Kamu menyuruhku untuk melepaskannya. Aku mengikuti instruksimu. Ye Q memiliki ekspresi polos, tetapi ada sedikit lelucon di matanya. San Mengjie sangat marah dan ingin melakukannya lagi, tetapi sebelum dia mengangkat kakinya, dia melihat bahwa tangan kanan Ye Q telah mengambil bentuk tangan cakar naga dan segera menghentikan keinginan untuk melakukannya. Jika tidak, Anda akan dimanfaatkan oleh bajingan ini lagi. HMPH, kamu menungguku. San Mengjie mendengus dingin, bangkit dari tanah, berbalik dan berjalan pergi dengan enggan, mengutuk Ye Q di dalam hatinya, bajingan, kamu menungguku, menggodaku, tetapi juga menyambar Tuan Lin, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Q melihat ke belakang San Mengjie, dan sudut mulutnya sedikit miring. Contoh, berkelahi dengan saya, Anda masih sedikit lembut. Aku tidak percaya bahwa Iblis besar akan mengalami saat yang menyedihkan seperti itu. Gadis itu sedikit tidak bisa dipercaya sekarang. Raja Iblis hebat? Ye Q terkejut, apakah San Mengjie adalah Raja Iblis Agung? Yah, orang-orang di perusahaan memanggilnya begitu. Gadis itu berkata, seluruh perusahaan takut pada asisten San. Dia memiliki temperamen yang panas dan terkadang memukuli orang. Bahkan Kapten Keamanan tidak bisa mengalahkannya, seperti Iblis. Dari Ye Q percaya bahwa San Mengjie baik pada saat ini, meskipun dia tidak sebaik dia, tidak ada masalah dalam memukul beberapa orang biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya tidak percaya, Dr. Ye, Anda sangat luar biasa. Kata gadis itu dengan tatapan kagum. Ye Q tersenyum dan berkata, saya memiliki begitu banyak tempat yang bagus. Misalnya, gadis itu tampak penasaran. Misalnya, saya bisa bertahan selama delapan jam. Sikat. Gadis itu tersipu dan berpikir, selama delapan jam, siapa yang tahan? Ledakan. Ye Q menepuk kepala gadis itu dengan jarinya, dan berkata, apakah kamu mencoba untuk bengkok? Delapan jam yang saya katakan mengacu pada waktu kerja, bukan waktu tidur. Wajah gadis itu menjadi lebih merah, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, Dr. Ye, kantor Presiden Lin ada di depan. Saya akan mengantar Anda ke sana. Berjalan melalui ruang pertemuan, Ye Q melihat sebuah pintu dengan tanda, kantor Presiden, tergantung di atasnya. Ledakan. Gadis itu mengetuk pintu dan berkata, Tuan Lin, Dr. Ye ada di sini. Segera pintu terbuka dari dalam, dan wajah cantik dengan riasan ringan dan sangat menawan muncul. Kakak Lin. Bom. Begitu Ye Q berbicara, Lin Jingjing mencium pipinya. Gadis itu melihat pemandangan di sebelahnya, merasa masam. Kamu pergi bekerja dulu, kata Lin Jingkian kepada gadis itu. Ya. Gadis itu mengangguk, lalu melirik Ye Q, lalu berbalik dan pergi. Masuk. Lin Jingjing membawa Ye Q dan berjalan ke kantornya. Ye Q melihatnya, kantor ini kurang dari 100 meter persegi, dan dekorasinya sangat sederhana, dengan deretan rak buku, meja yang sangat besar, dan beberapa sofa. Saudari Lin, sangat boros bagimu untuk menggunakan kantor sebesar itu sendirian. Ye Q berkata dengan iri. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu suka, mengundurkan diri dan melakukannya denganku, sehingga kamu dapat bekerja di sini setiap hari, kata Lin Jingjing. Jangan bercanda, aku tidak tahu apa-apa tentang berbisnis, kata Ye Q. Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Lin Jingjing berkata dengan apik, sebenarnya, berbisnis itu sangat sederhana, sama seperti pria dan wanita. Begitu kamu lahir, kamu akan terbiasa lagi, dan kamu bisa bermain trik 3 kali, dan 4 kali. NS. Ye Q sedikit terdiam. Awalnya itu masalah yang sangat serius, tetapi ketika saya mengatakannya dari mulut Lin Jing, rasanya kotor. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu pergi ke Yang Cheng? Lin Jingjing meraih tangan Ye Q dan duduk di dekat jendela. Kantornya menggunakan kaca dari lantai ke langit-langit, yang berarti Anda dapat melihat bagian luar dari dalam, tetapi bagian dalam tidak dapat dilihat dari luar. Ye Q memberitahu Lin Jingjing apa yang terjadi di Yang Cheng. Setelah mendengarkan, pertanyaan pertama yang diajukan Lin Jingjing adalah tentang Kianshan Sui. Apakah Gunung Kianshan yang kamu sebutkan itu indah? Lin Jingjing bertanya. Dia adalah Dewi Nasional Dadong. Ye Q berkata jujur. Hebat. Lin Jingjing berkata, cari kesempatan untuk membawanya kembali dan menjadi saudara perempuan denganku, mengatakan bahwa wanita dadong pandai melayani pria. Lalu aku akan membandingkannya dengan dia untuk melihat siapa yang lebih baik. Ye Q berkata, kakak Lin, aku. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sebentar, dan lakukan bisnis terlebih dahulu. Lin Jingjing bangkit, mencondongkan tubuh ke depan di atas kaca, memiringkan punggung tinggi-tinggi, lalu menoleh ke belakang dan tersenyum menawan pada Ye Q, dan berkata dengan lembut, suamiku, ayolah, orang tidak bisa menunggu. Bab 349. Di kantor yang luas, dengan bijaksana. Ye Q merasa bahwa ini adalah waktu yang paling nyaman dalam hidupnya. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, pemandangan di kejauhan adalah panorama, dan keindahan ada di bawahnya, yang memberinya perasaan, melihat semua gunung dan gunung kecil. 40 menit kemudian, Semoga damai. Lin Jingjing mengenakan pakaiannya, menoleh ke belakang dan mengetuk dahi Ye Q dengan jari giyok yang ramping, dan mengeluh, Setelah sekian lama, saya berbaring di jendela dan tangan saya sakit. Aku akan menggosokkannya untukmu. Ketika Ye Q berbicara, dia memegang tempat Lin Jingli di tangannya. Hah, aku tahu ini mengambil keuntungan dari orang lain. Lin Jingkian mengaitkan leher Ye Q dengan kedua tangan dan bertanya, Apakah karena tanganku terasa enak, atau tangan Xiaojie terasa enak? Apa? Ye Q lengah dan sangat malu. Lin Jingjing tersenyum dan berkata, Ada pengawasan di kantorku ini. Aku bisa melihat semua yang terjadi di luar sebelum kamu dan Xiaojie. Ye Q dengan cepat menjelaskan, Aku tidak bermaksud begitu, itu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Xiaojie yang memeluku? Lin Jingjing menatap kosong pada Ye Q, dan berkata, Jangan pikir aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak buahmu. Makan mangkuk dan melihat panci. Ini. Kenapa, aku jatuh cinta pada Xiaojie? Bagaimana mungkin? Ye Q berkata, Dia seperti harimau betina. Aku tidak menyukainya. Aku hanya menyukaimu, Sister Lin. Potong, Kamu seperti aku dan masih mengotori alis Bai Bing? Lin Jing berkata, Cepat selesaikan Bai Bing, atau kamu tidak akan punya waktu untuk menyesalinya ketika dia menjadi wanita orang lain. Saudari Lin, Apakah kamu masih pacarku? Aku sudah memilikimu, Mengapa kamu selalu membiarkan aku mengejar orang? Ye Q sedikit marah. Lin Jingqian tersenyum dan berkata, Pria mana di dunia ini yang tidak ingin memiliki tiga ribu harem? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mau? Memikirkan. Aku ingin mati. Ini adalah pria yang menginginkan semuanya. Ye Q berkata dalam hati. Lin Jingjing berkata, Di zaman ini, setiap pria dengan sedikit kemampuan akan dikelilingi oleh sekelompok besar wanita. Untuk pria baik sepertimu, bahkan jika kamu tidak memprovokasi orang lain, banyak gadis akan mengambil inisiatif untuk menyerah. Daripada muaspadai wanita lain di sekitarmu setiap hari, lebih baik lebih tercerahkan. Lagipula, aku bukan orang yang egois. Tapi aku tetap mengatakan bahwa, tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, posisi istana harus menjadi milikku. Kata-kata Lin Jingqian membuat Ye Q sangat tersentuh. Ketika seorang wanita rela membagi suaminya dengan wanita lain, itu menunjukkan bahwa wanita ini mencintai pria ini dari lubuk hatinya. Seorang wanita seperti Lin Jingjing perlu memiliki wajah, sosok, keluarga dan keluarga, uang dan uang. Itu sempurna, begitu banyak orang tidak bisa mendapatkannya, tetapi dia tidak hanya jatuh cinta pada Ye Q, tetapi juga bersedia itu adalah hal yang luar biasa untuk berbagi Ye Q dengan wanita lain. Tapi dia bersedia melakukannya. Ini menunjukkan seberapa dalam cintanya pada Ye Q. Ye Q memegang pipi halus Lin dan berkata dengan penuh kasih sayang, saudari Lin, aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Keduanya kembali berciuman. Suhu di kantor naik dengan cepat. Ketika kasih sayang itu kuat, Lin Jingxian berkata di telinga Ye Q, bawa aku ke meja. Ye Q mengambil Lin Jingqian, meletakkannya di atas meja besar, dan dengan lembut membuka ikatan pakaiannya. Sedikit tidak memenangkan pengantin baru. Keduanya tenggelam dalam dunia keduanya, tidak mau berpisah untuk waktu yang lama. Sore. Ye Q kembali ke rumah. Kian Jinglan telah keluar dari rumah sakit. Saat Ye Q masuk, Kian Jinglan sedang mengepel lantai di ruang tamu. Kian Jinglan sangat gembira saat melihat Ye Q. Q R, kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. Ye Q buru-buru mengambil kain pel dari tangan Kian Jinglan dan berkata, Bu, lukamu belum sepenuhnya sembuh, dan kamu tidak bisa melakukan kerja keras ini. Biarkan aku datang. Tidak apa-apa, kata Bai Bing, olahraga yang tepat akan membantumu pulih. Kian Jinglan kemudian bertanya, Aku dengar, kamu pergi ke Yang Cheng, mengapa kamu pergi? Seorang teman sakit, dan aku akan merawat seseorang. Ye Q berbohong, terutama karena Kian Jinglan khawatir. Apakah itu sembuh? Sembuh? Ya. Kian Jinglan bersenandung, dan kemudian berkata, Aku akan memasak, Q R, apa yang ingin kamu makan? Bu, jika kamu tidak sehat, kamu tidak ingin memasak. Kami akan pergi makan nanti, kata Ye Q. Kian Jinglan berkata, sekarang restoran di luar mahal, harga daging naik, dan harga sayuran naik, jadi memasak di rumah lebih terjangkau. Bu, itu hanya makan, tidak banyak biaya. Meskipun benar bahwa makan tidak membutuhkan banyak biaya, tabungan harus disimpan. Anda belum menikah dengan seorang istri, dan Anda akan membesarkan anak di masa depan. Anda harus menabung. Selama bertahun-tahun, Kian Jinglan telah bekerja keras untuk membesarkan Ye Q hingga dewasa. Tidak mudah menghasilkan uang. Dia selalu mengalami kesulitan. Mendengar kata-kata Kian Jinglan, Ye Q tergerak dan tertekan. Dia memutuskan untuk mengaku pada Kian Jinglan. Setelah meletakkan pel, Ye Q menarik Kian Jinglan ke sofa dan duduk, dan berkata, Bu, dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa hal yang telah terjadi. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu Anda. Sekarang, aku akan memberitahumu semua hal ini. Apakah ini masalah antara Anda dan Miss Lin? Kian Jinglan berkata, Miss Lin adalah anak yang baik. Saya sangat menyukainya. Ini bukan hanya tentang Sister Lin, ada hal-hal lain. Kemudian, Ye Q memberitahu Kian Jinglan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tentu saja, dia menghindari semua hal berbahaya itu dan tidak mengatakan apa-apa alasan utamanya adalah karena Kian Jinglan khawatir. Setelah mendengarkannya, Kian Jinglan tertegun sejenak sebelum kembali sadar, dan berkata, Q R, Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu mengarang cerita untuk membohongiku? Lihat apa yang kamu katakan, jika aku berbohong kepada siapapun, aku tidak akan berbohong padamu. Ye Q berkata dengan wajah serius, Bu, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Kian Jinglan mengangguk dan berkata, Q R, Sebenarnya, saya telah lama menemukan bahwa banyak perubahan telah terjadi pada Anda. Saya selalu khawatir dan tidak berani bertanya kepada Anda. Sekarang setelah saya mendengarkan Anda, saya menggantung hati akhirnya menetap. Jika ayahmu ada di sini, dia akan sangat senang melihat perubahanmu. Berbicara tentang Ye Wushuang, Kian Jinglan merasa sedih lagi. Ye Q menghibur, Bu, kali ini saya pergi ke Yang Cheng, dan saya bertemu dengan seorang guru, namanya Chang Mei Zhenren, yang merupakan kepala sekolah Longhushan dan kekayaan pertama di dunia. Dia memberitahu saya bahwa ayah saya tidak mati. Benarkah? Kian Jinglan terangkat. Benarkah? Ye Q mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya meminta pria sejati dengan alis panjang untuk melakukan perhitungan. Dia mengatakan bahwa keluarga kami akan bersatu kembali dan hari ini tidak akan terlalu lama. Jika ini masalahnya, itu akan bagus. Bu, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ye Q mengikuti. Ada apa? Aku berencana membeli rumah. Bab 350. Setelah Ye Q mengatakan bahwa dia ingin membeli rumah, dia masih sedikit khawatir, meskipun dia kaya sekarang, Kian Jinglan terbiasa dengan hari-hari perencanaan yang matang dan mungkin tidak setuju. Namun, yang mengejutkan Ye Q, Kian Jinglan sebenarnya setuju. Q R, kamu sudah dewasa dan berbicara tentang pacarmu. Sudah waktunya untuk membeli rumah. Kian Jinglan bertanya, rumah seperti apa yang akan kamu beli? Aku akan membeli apartemen tiga kamar tidur, kata Ye Q. Kian Jinglan menggelengkan kepalanya dan berkata, apartemen tiga kamar tidur tidak akan berfungsi, beli vila. Ah! Ye Q menatap Kian Jinglan dengan takjub. Kian Jinglan berkata, apartemen tiga kamar tidur terlalu kecil. Jika Anda menikahi Nonalin di masa depan dan memiliki anak, rumah tidak akan cukup. Ketika orang tua Nonalin datang ke Jiangshou, mereka juga harus tinggal di rumah. Mereka tinggal di hotel, kalau tidak akan lebih luar biasa. Ibu masih berpikir. Ye Q berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia juga ingin membeli vila, tetapi dia khawatir Kian Jinglan tidak akan setuju, jadi dia kembali dan mengatakan bahwa dia akan membeli apartemen tiga kamar tidur. Q.R. Kamu punya uang sendiri sekarang. Aku tidak akan membayarmu untuk membeli rumah. Aku akan menyimpan sedikit tabungan itu dan menunggumu menikah dengan Nonalin dan membelikannya beberapa hadiah. Itu akan berhasil. Baris Kian Jinglan bertanya, ngomong-ngomong, Q.R. Di mana gelang giok putih yang kuberikan kepada Zhang Lily sebelumnya? Apakah dia mengembalikannya padamu? Ketika kami putus, Zhang Lily mengembalikan gelang itu kepadaku, tetapi Kuo Xiaocong ada di sana saat itu. Aku bertengkar dengannya dan memecahkan gelang giok itu, kata Ye Q. Kian Jinglan menghela nafas. Sayang sekali, gelang giok putih itu diberikan kepadaku oleh ayahmu sebelumnya. Dikatakan sebagai pusaka keluarga Ye. Jika masih ada, itu bisa diberikan kepada Nonalin. Bu, maafkan aku, itu karena aku mematahkan gelang giok itu. Ye Q. berkata dengan rasa bersalah. Jangan salahkan kamu, salahkan saja Zhang Lily ketika aku salah paham. Aku tidak menyangka dia ternyata seorang gadis yang menyembah uang. Berbicara tentang Zhang Lily, Kian Jinglan menjadi marah, dan kemudian berkata, seperti kata pepatah, jika Anda tidak putus dengan Zhang Lily, Anda tidak akan tahu apa-apa. Jika Anda belum putus dengan Zhang Lily, Anda tidak akan tahu apa-apa. Aku tidak bisa bertemu gadis sebaik Lin Xiaokian. Ngomong-ngomong, Q. R., kurasa tidak. Bing sepertinya juga menyukaimu. Ye Q. tidak bisa tertawa atau menangis. Bu, mengapa kamu seperti Sister Lin? Dia juga mengatakan Sister Bing menarik bagiku. Benarkah? Kian Jinglan menjadi tertarik dan bertanya, Nona Lin benar-benar berpikir bahwa Bai Bing juga menyukaimu. Bagaimana sikapnya? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu harus menjaga jarak dari Bai Bing? Bu, aku bilang kamu mungkin tidak percaya padaku. Kakak Lin tidak hanya gagal menjauhkanku dari Sister Bing, tetapi dia juga mendesaku untuk mengejar Sister Bing. Benarkah? Mata Kian Jinglan berbinar. Tentu saja itu benar. Ye Q. berkata, Kakak Lin berkata, di belakang setiap pria baik ada sekelompok wanita. Dia bukan orang yang egois, dan dia tidak keberatan aku bersama wanita lain, hanya. Hanya apa? Tanya Kian Jinglan. Hanya saja Sister Lin mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak wanita yang saya miliki, dia akan menjadi istana. Hahaha, Kian Jinglan tertawa. Ye Q. merasa malu, Bu, mengapa kamu menertawakanku? Aku tidak menertawakanmu. Aku berpikir bahwa Nona Lin benar-benar wanita aneh dengan perbedaan. Kian Jinglan berkata dengan sungguh-sungguh, Q. R., kamu harus menghargai Nona Lin. Jika kamu berani menanggungnya, maka ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan Sister Lin. Ye Q. berkata dengan serius. Yah, ibu percaya padamu. Kamu harus bekerja lebih keras di pihak Baibing, kata Kian Jinglan. Ye Q. sedikit terdiam, Bu, saya sudah memiliki Sister Lin. Lin telah mengatakan bahwa ada sekelompok wanita di belakang pria hebat yang mendukungmu untuk mengejar Baibing. Jadi mengapa kamu ragu-ragu? Kian Jinglan berkata, bentuk tubuh Baibing pasti akan bisa melahirkan seorang putra. Di masa depan, dengarkan aku, cepat turunkan dia. Ye Q. dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Bu, mari kita pikirkan apa yang harus dimakan malam ini. Apa lagi yang kamu inginkan? Pel lantai dengan cepat, dan pergi makan setelah penundaan. Kamu sedikit lebih peduli tentang Baibing, dia sangat cantik, jika seseorang mengambilnya, itu akan terlambat untukmu. Untuk menyesalinya. Ye Q. sakit kepala. Melihatnya tidak berbicara, Kian Jinglan berkata lagi, Yuer, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Cepat dan kejar Baibing. Itu benar-benar tidak berhasil, kamu dapat meminta Nonalin untuk membantumu mengejar. Ye Q. tercengang. Apakah ini yang legendaris mengambil seorang istri untuk menjemput anak perempuan? Bu, kamu sangat avant-garde. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Q. pergi bekerja sambil mencari vila lokal Jiangsu di ponselnya. Awalnya, dia ingin membeli vila di Gunung Yunwu, karena Gunung Yunwu terkenal di Jiangsu dan orang-orang yang tinggal di sana kaya atau mahal. Ye Q. sekarang adalah bos Jiangsu dan utusan basal lomen. Yunwu Mountain juga cocok dengan identitasnya. Tapi setelah memikirkannya, Ye Q. akhirnya menyerah. Gunung Yunwu agak jauh dari kota dan tidak ada taman dan supermarket di sekitarnya. Tidak nyaman untuk berbelanja dan membeli makanan. Dia takut Tian Jinglan tidak terbiasa, jadi dia akhirnya memutuskan untuk membeli vila di kota. Ye Q. mencari di telepon selama beberapa hari dan akhirnya menemukan area vila bernama Eastlake World. Area vila ini dibangun oleh developer besar, dengan kualitas terjamin, dan dekat dengan danau dengan lingkungan yang sangat bagus. Sabtu. Pagi. Cerah. Ye Q. membawa Tian Jinglan untuk melihat rumah itu. Hanya 10 menit dari rumah Ye Q. ke Eastlake World, yang lebih dekat dari rumah sakit Jiangsu. Di luar departemen penjualan, Ye Q. membantu Tian Jinglan keluar dari mobil dan berkata, Bu, masuklah dan lihatlah. Akan pergi parkir. Tempat parkir berada di belakang departemen penjualan, sekitar 300 meter jauhnya. Oke, Q. R. Hati-hati, desak Tian Jinglan. Ya. Ye Q. berhenti dan pergi. Tian Jinglan mengamati di luar departemen penjualan untuk sementara waktu dan mengangguk diam-diam. Lingkungan area vila ini sangat bagus, dengan danau di garis depan, udara segar, dan pusat kota, yang dapat digambarkan sebagai feng shui tempat harta karun untuk ketenangan. Dia cocok dalam sekejap. Kemudian, Tian Jinglan melangkah menuju pintu departemen penjualan. Ketika dia datang ke gerbang, Tian Jinglan berhenti lagi. Melihat dekorasi luar biasa di departemen penjualan, Tian Jinglan merasa sedikit rendah diri, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk. Meskipun dia dulunya adalah wanita tertua dari keluarga Tian di Suzhou dan Hangzhou, dia berasal dari keluarga terkenal, tetapi teh cai, nasi, minyak, garam, saus, dan cuka selama lebih dari 20 tahun telah membuatnya menjadi orang biasa. Wanita, tempat-tempat mewah kelas atas, benar baginya, itu telah menjadi di luar jangkauan. Pada saat ini, berdiri di pintu lobi departemen penjualan mewah, Tian Jinglan memainkan dram di dalam hatinya. Halo, apakah kamu di sini untuk melihat rumah? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Tian Jinglan. Tian Jinglan terkejut, seolah-olah pencuri itu tertangkap di tempat, berbalik dengan panik, tersipu dan berkata, Aku, kenapa kamu? Bab 351. Tian Jinglan sangat terkejut. Tanpa diduga, saya akan bertemu Zhang Lily di sini. Dan setelah beberapa hari absen, Zhang Lily lebih baik dalam berdandan daripada sebelumnya. Dia mengenakan pakaian profesional abu-abu dan menguraikan sosok ramping. rambutnya diikat di belakang kepalanya, dan wajahnya riasan tipis. Dia terlihat sangat elegan dan bermartabat. Itu kamu. Zhang Lily juga sedikit terkejut melihat Tian Jinglan di sini. Zhang Lily, kenapa kamu di sini? Tian Jinglan bertanya dengan curiga. Saya menjual rumah di sini. Saya sekarang adalah kepala Departemen Pemasaran dengan gaji bulanan 30 ribu yuan. Zhang Lily tampak menang, dan kemudian bertanya pada Tian Jinglan, Mengapa kamu di sini? Saya. Tian Jinglan hendak berbicara, jadi dia mendengar Zhang Lily mencibir, Bukankah kamu di sini untuk membeli rumah? Rumah termurah di sini adalah puluhan juta. Bahkan jika kamu dan putramu menjual darah, kamu tidak mampu membelinya? Oh, begitu, kamu pasti ada di sini untuk mengambil sisa makanan, kan? Tian Jinglan adalah seorang wanita dan tidak mudah menghasilkan uang, jadi dia biasa mengambil beberapa sisa untuk mensubsidi keluarga. Suatu kali dia bertemu dengan Zhang Lily. Kami adalah Departemen Penjualan di sini. Kami menjual vila. Tidak ada pemborosan. Keluar, teriak Zhang Lily tanpa ampun. Tian Jinglan tidak marah, tetapi merasa bahwa Zhang Lily di depannya menjadi sangat aneh, bergarah dingin dan kejam, menghela nafas dan berkata, Lily, kamu tidak bisa seperti ini. Bagaimanapun, kamu telah jatuh cinta pada Kiyo. R untuk sementara, saya ini juga penatua Anda, bahkan jika Anda tidak mengenali penatua saya, tidak perlu begitu kejam. Serius? Kamu bilang aku jahat? Maukah kamu menunjuk wajahmu? Zhang Lily berkata dengan marah, jika bukan karena bajingan Ye Kiyo itu, aku akan menjalani kehidupan yang makmur dan kaya, mengapa aku menjadi seperti sekarang ini? Zhang Lily membenci Ye Kiyo. Setelah dia bersama Kuo Shao Chong, Kuo Shao Chong meninggal, dan Kuo menjadi gila, impiannya untuk tinggal di rumah sakit sebagai menantu dekan hancur. Kemudian, dia terhubung dengan Li Yang, monitor di perguruan tinggi. Saya ingin menggunakan Li Yang untuk mempermalukan Ye Kiyo dengan memanfaatkan kesempatan pertemuan teman sekelas, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Ye Kiyo akan menampar wajahnya di depan umum, membuatnya dan Li Yang malu di depan teman sekelas. Artinya, pada malam pesta, Zhang Lily bertemu Feng Ye Ouling, salah satu tuan muda keempat di Jiangzhou. Zhang Lily sangat pandai memanfaatkan peluang dan juga sangat pandai menyenangkan pria. Dia berhasil naik ke tempat tidur Feng Ye Ouling, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Ye Ouling juga akan mati pada akhirnya. Zhang Lily bahkan memiliki beberapa keraguan, apakah dia kev yang legendaris? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang yang bersamanya mengalami kecelakaan satu demi satu? Tentu saja, Ye Kiyo adalah pengecualian. Sejak Ye Kiyo putus dengannya, hidupnya seperti mabuk, dengan promosi dan kenaikan gaji, dan kemuliaan tidak terbatas. Hal ini membuat kebencian Zhang Lily terhadap Ye Kiyo semakin dalam. Mengapa kemuliaan dan kekayaan semakin jauh dariku, sementara kehidupan Ye Kiyo semakin basah? Mengapa? Tuhan yang buta. Zhang Lily ingin membunuh Ye Kiyo setiap kali dia memikirkan hal ini. Menurutnya, Ye Kiyo adalah musuh dari nasibnya. Pada saat ini, saya hanya mendengar Kian Jinglan berkata, kamu bertanggung jawab atas semua ini, tidak heran Q.R. Jika kamu tidak mengkhianati Q.R., bagaimana mungkin Q.R. putus denganmu? Dengarkan kamu, Ye Kiyo mencampakkanku. Zhang Lily mencibir, Nyonya tua, kamu sangat lucu. Jelas bahwa aku mencampakkan putramu, oke? Adapun kenapa aku dengan laki-laki lain, bukankah karena anakmu buang-buang uang, dia menginginkan uang tanpa uang, dia tidak memiliki kekuatan, dan kamu seperti beban, apakah kamu bergantung pada gajinya untuk menghasilkan uang? Sebuah kehidupan? Apakah menurut Anda putra Anda telah menjadi dokter penuh waktu dan dia hebat? Kentut? Dia tidak sial di depan pria besar sejati. Kian Jinglan sedikit mengernyit, dan ingin membantah beberapa kata, tetapi pada akhirnya dia menahannya, tidak ada yang bisa dikatakan kepada orang-orang seperti Zhang Lily. Saat ini, melangkah ke aula. Berhenti. Zhang Lily berteriak, bergegas untuk berdiri di depan Kian Jinglan, dan berteriak, bisakah kamu memasuki tempat ini? Keluar! Kian Jinglan akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata, jika pintunya terbuka, bukankah itu hanya untuk orang yang masuk? Mengapa, bukankah orang yang membeli rumah tidak diterima di sini? Membeli rumah? Hanya kamu? Hahaha, aku sangat konyol. Zhang Lily tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ada banyak anggota staf di lobi Departemen Penjualan, dan ketika mereka mendengar pergerakan datang dari sini, mereka berkumpul. Apa yang terjadi? Suster Lily, apa yang kamu tertawakan? Bicaralah dan biarkan kami bersenang-senang. Kata beberapa gadis dengan pakaian profesional. Zhang Lily menunjuk Kian Jinglan dan tersenyum dan berkata kepada semua orang, wanita tua ini berkata dia datang untuk membeli rumah. Apakah kamu percaya? Sekelompok orang menatap Kian Jinglan, mata mereka penuh dengan penghinaan. Saudari Lily, apakah kamu bercanda? Dia mampu membeli puluhan juta vila dengan harga kurang dari 200 yuan di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria berpakaian dengan gaya yang sangat buruk sehingga dia ingin membeli sebuah vila. Nyonya tua, apakah Anda mengambil sisa makanan? Kami tidak memiliki sisa makanan di sini. Anda bisa pergi sekarang. Hahaha. Sekelompok orang tertawa lancang. Zhang Lily berkata kepada gadis yang berbicara terakhir, Xiaoyu, kamu benar, wanita tua ini benar-benar memungut sisa. Dia biasa memungut sampah di jalan, dan aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu tidak tahu, dia memasukkan separuh tubuhnya ke tempat sampah untuk membalik sisa-sisanya. Benar-benar, Bao. Semua orang tertawa lagi. Nyonya tua, apakah Anda mengambil sisa atau keluar dari rumah sakit jiwa? Kami menjual vila di sini, dan orang biasa tidak mampu membelinya selama 10 tahun perjuangan. Sebaiknya kau pergi. Cepat dan keluar. Zhang Lily berkata dengan tidak sabar, Jika para tamu terhormat yang benar-benar ingin membeli vila melihat pemetik barang bekas di Departemen Penjualan kami, itu pasti akan sangat mengurangi kesan real estate kami. Yang dikatakan suster Lily adalah, Nona tua, jangan pergi dari sini. Gulungan. Sekelompok orang membiarkan Qian Jinglan pergi. Qian Jinglan memerah karena marah. Menurut temperamennya sebelumnya, dia pasti akan berbalik dan pergi. Bahkan jika dia menyukai properti itu, dia tidak akan membelinya. Tapi hari ini, Qian Jinglan tidak pergi. Bagaimanapun, dia pernah menjadi wanita tertua dari keluarga Qian dari keluarga terkenal berusia seabad, meskipun dia telah menjalani kehidupan biasa selama lebih dari 20 tahun, kesombongannya masih ada. Dihadapkan dengan ejekan orang-orang, Qian Jinglan dengan cepat menekan amarahnya, melirik orang-orang, dan berkata dengan tenang, untuk membuat pernyataan, saya biasa mengambil produk limbah, tetapi hari ini, saya di sini bukan untuk mengambil produk limbah. Saya di sini. Beli rumah. Sebagai seorang penjual, inikah sikapmu terhadap pelanggan? Bahkan tidak mengerti etiket dasar. Apakah kamu tidak takut aku mengeluh kepada pemimpinmu? Ketika Qian Jinglan mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan temperamen yang unik, meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia memiliki temperamen yang tenang, yang segera menenangkan staff di tempat kejadian. Suster Lily, bukankah wanita tua ini benar-benar di sini untuk membeli rumah, kan, bisik seorang gadis. Jangan dengarkan dia bermain-main, aku tahu situasi keluarga mereka dengan baik, jangan bicara tentang kehidupan ini, bahkan jika itu sepuluh atau seratus kehidupan, mereka tidak mampu membeli vila kita di sini. Zhang Lily mengutuk Qian Jinglan, kamu tidak punya uang untuk berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Keluar, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qian Jinglan berkata dengan tenang, saya belum membeli rumah, saya tidak akan pergi. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jangan pergi. Zhang Lily maju selangkah dan mendorong Qian Jinglan ke tanah, berteriak, pergi. Bab 352 Cedera Qian Jinglan tidak sembuh, dan wajahnya berubah kesakitan ketika dia jatuh ke tanah setelah didorong seperti ini oleh Zhang Lily. Nyonya tua, apakah kamu tidak keluar? Zhang Lily mengutuk, jika kamu mati di sini, tidak ada yang akan mengambil tubuhmu untukmu. Qian Jinglan memegang tulang rusuknya, wajahnya memucat karena kesakitan, dan dahinya berkeringat. Kak Lily, ada yang salah dengan wajahnya, apa dia tidak terluka? kata seorang gadis. Aku hanya mendorongnya sedikit untuk terluka. Zhang Lily berteriak pada Qian Jinglan lagi, aku memperingatkanmu, berkenalanlah dengan dirimu baru-baru ini, kalau tidak aku akan membiarkan keamanan meledakanmu. Qian Jinglan berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi sebelum dia berdiri sepenuhnya, dia berkata, aduh, dan jatuh ke tanah lagi. Nyonya tua, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyentuh porselen? Jangan lihat tempat apa ini, apakah kamu ingin mati jika menyentuh porselen di sini? Zhang Lily sangat marah sehingga dia melangkah maju dan menendang Qian Jinglan ke tanah. Seperti semua orang tahu, dia baru saja menendang tulang rusuk Qian Jinglan dengan tendangan ini, dan hanya mendengar, klik, tulang rusuknya patah. Qian Jinglan pingsan dengan rasa sakit di tempat. Hah, masih berpura-pura? Aku ingin melihat, kapan kamu bisa berpura-pura? Ledakan. Ledakan. Zhang Lily menendang Qian Jinglan, Zhang Lily berteriak, di penjaga keamanan? Di mana dia mati? Tak lama kemudian, dua penjaga keamanan berlari. Direktur Zhang, ada apa? Suruh wanita tua ini keluar untukku. Zhang Lily menunjuk Qian Jinglan, yang tidak sadarkan diri di tanah, dan memerintahkan. Direktur Zhang, apakah kita perlu membawanya ke rumah sakit? Tanya seorang penjaga keamanan. Pergi ke rumah sakit, apakah Anda membayar biaya pengobatan? Zhang Lily memelototi penjaga keamanan yang sedang berbicara, dan berkata, keluar dari gerbang dan belok kiri sejauh 400 meter. Ada tempat pembuangan sampah. Buang dia di sana. Direktur Zhang, apakah ini agak tidak pantas? Kedua penjaga keamanan itu sedikit tak tertahankan. Bagaimanapun, Qian Jinglan, orang besar yang hidup, masih merupakan keluarga wanita, dan tampaknya terlalu tidak bijaksana untuk membuangnya ke tempat sampah. Tidak pantas? Lalu kalian katakan padaku, apa yang pantas? Direktur Zhang, saya pikir. Sebelum petugas keamanan selesai berbicara, Zhang Lily menyela dengan kasar, tidakkah menurutmu? Saya memiliki keputusan akhir di sini. Saya katakan itu pantas. Buang dia ke tempat sampah untuk saya segera. Pokoknya, pemulung yang membuka matanya dan melihat dirinya di tempat pembuangan sampah, dia pasti sangat senang. Uggh. Kedua penjaga keamanan bertukar pandang, dan mereka berdua bersimpati dengan Qian Jinglan. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepatlah, teriak Zhang Lily tidak puas. Kedua penjaga keamanan tidak punya pilihan selain mengusir Qian Jinglan dari kiri ke kanan dan berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, Ye Kiyo muncul di pintu. Alasan mengapa dia tidak masuk begitu lama adalah ketika dia sedang parkir sekarang, dia menerima telepon dari 9.000 tahun dan keduanya bertukar beberapa kata. Tanpa diduga, Qian Jinglan mengalami kecelakaan hanya pada saat ini. Suara mendesing. Ye Kiyo muncul di depan Qian Jinglan seperti angin dan merebut Qian Jinglan dari dua penjaga keamanan. Bu, ada apa denganmu? Ye Kiyo tampak gugup, dan saat berbicara, dia menahan denyut nadi Qian Jinglan pada saat yang sama. Setelah sedikit penyelidikan, dia tahu kondisi Qian Jinglan dan dua tulang rusuk yang telah patah oleh Drive Feng Yuuling sebelum patah lagi. Tiba-tiba, hati Ye Kiyo membunuh dan dia mengangkat kepalanya dan berteriak, siapa yang melakukannya? Ada lebih dari selusin staff penjualan di lobby dan tidak satupun dari mereka yang berbicara. Ye Kiyo melihat Sang Lily. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini tubuh Qian Jinglan adalah yang paling penting. Ye Kiyo menekan amarahnya, meletakkan Qian Jinglan di sofa di aula, mengeluarkan jarum emas, dan merawat Qian Jinglan di tempat. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggambar beberapa mantra. Sekitar lima menit berlalu. Qian Jinglan perlahan membuka kelopak matanya, Q. R. Bu, apakah kamu lebih baik? Apakah masih sakit? Ye Kiyo bertanya dengan ekspresi, dan masih khawatir. Qian Jinglan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak sakit lagi. Ye Kiyo membantu Qian Jinglan duduk di sofa, lalu berkata, Bu, tunggu aku di sini sebentar. Qian Jinglan meraih lengan Ye Kiyo dan berkata, Q. R. Jangan membuat masalah, aku baik-baik saja. Bu, jangan katakan apa-apa lagi hari ini. Maukah Anda membiarkan saya menangani hal berikutnya? Nada suara Ye Kiyo memohon. Di masa lalu, Qian Jinglan harus menerima hal-hal di masa lalu, dan menyelesaikannya dengan tenang. Tetapi hari ini, Ye Kiyo tidak tahan. Meski hanya orang biasa, dia tidak akan pernah menelan amarahnya saat melihat ibunya dipermalukan. Terlebih lagi, Ye Kiyo masih bos Jiang Sou, utusan basal lomen, yang menginginkan uang dan uang, dan orang-orang. Dia tidak bisa mentolerir orang lain yang menggertak ibunya. Qian Jinglan melepaskan tangan Ye Kiyo dan berkata, Q. R. Hati-hati. Ye Kiyo mengangguk, berjalan ke Zhang Lily, dan bertanya dengan suara berat, Kamu memukuli ibuku? Zhang Lily telah melihat Ye Kiyo marah, dan dia masih sedikit takut saat ini, dan berkata sambil tersenyum, Ye Kiyo, mengapa kamu di sini? Apakah kamu datang menemuiku? Jawab aku, apakah kamu melawan ibuku? Wajah Ye Kiyo dingin. Wajah panas itu menekan pantatnya yang dingin, Zhang Lily kesal untuk sementara waktu, dan berkata dengan marah, bagaimana denganku? Wanita tua ini. Sebelum Zhang Lily selesai berbicara, Ye Kiyo menampar wajah Zhang Lily. Terkunci. Zhang Lily dipukuli dan terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dua rekan wanita di sebelahnya cepat, dengan penglihatan dan menahannya. Pada saat yang sama, dua rekan wanita yang mendukung Zhang Lily, dengan tegas memarahi Ye Kiyo. Kamu sangat berani, kamu berani melakukan kejahatan di sini, tidakkah kamu ingin berkeliaran di Jiangshou? Pria macam apa pria besar, yang benar-benar mengalahkan wanita? Saya memberingatkan Anda dan meminta maaf kepada suster Lily segera. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Kamu sangat menjaga Zhang Lily. Sepertinya kamu berada di kelompok yang sama. Ketika dia mengertak ibuku, apakah kamu berdiri dan mendukungnya? Setelah Ye Kiyo selesai berbicara, dia maju selangkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dua rekan wanita itu bertanya serempak, ketakutan muncul di antara alis. Apa yang kamu lakukan? Uh! Ye Kiyo mendengus dingin, dan dengan cepat menarik telapak tangannya. Terkunci! 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 Dia membuka busurnya ke kiri dan ke kanan, dan menampar wajah kedua wanita itu dua kali, berdarah dari sudut mulut kedua wanita itu. Zhang Lily akhirnya bangun dan berteriak, Ye Kiyo, bajingan, berani memukuli saya dan rekan saya. Saya pikir Anda mencari kematian. Ye Kiyo tersenyum dingin, saya tidak perlu khawatir apakah saya mencari kematian, tetapi hari ini, pasti ada seseorang yang tidak bisa hidup. Bab 353. Tapi hari ini, pasti ada seseorang yang tidak bisa hidup. Setelah Ye Kiyo mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, semua orang seperti jatuh ke dalam budang es. Mereka memiliki ilusi, seolah-olah mereka tidak menghadapi Ye Kiyo saat ini, tetapi seorang pembunuh. Perasaan ini mengerikan. Saudari Lily, apa yang harus saya lakukan? Seorang rekan wanita bertanya dengan takut. Zhang Lily juga sedikit panik, tetapi dia tidak mau menunjukkan kepanikannya di depan rekan-rekannya, dia pura-pura berkata dengan kaku, dia hanya seorang dokter kecil. Apa yang harus ditakuti? Dokter kecil? Semua orang terkejut. Kak Lily, tapi aku melihat auranya, dia tidak terlihat seperti dokter kecil, dia akan membunuh seseorang. Rekan wanita yang berbicara tadi berkata lagi, dia hanya berpura-pura menakut-nakuti orang, bahkan jika Anda menyerahkan pisau ke tangannya, dia tidak akan berani membunuh. Kemudian, Zhang Lily memandang Yekyu dengan mencidir dan berkata, kamu sia-sia, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu suara itu jatuh, aku melihat Yekyu maju selangkah. Zhang Lily sangat ketakutan, sehingga dia mundur selangkah dan berteriak, Yekyu, apa yang akan kamu lakukan? Aku memberingatkanmu, ini bukan tempatmu untuk pamer. Apakah kamu berani bermain-main, hati-hati untuk tidak tahu bagaimana mati? Yekyu tidak berbicara, dan berjalan langsung ke Zhang Lily. Zhang Lily terus mundur, dan segera punggungnya terhalang oleh dinding, dan tidak ada cara untuk kembali. Namun, Yekyu masih mendekatinya, wajahnya yang dingin seperti besi kasar, membuat orang ketakutan. Zhang Lily dengan tegas berteriak, Yekyu, berhenti untukku. Yekyu benar-benar berhenti. Zhang Lily akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya dan diam-diam mengatakan bahwa pemborosan adalah pemborosan, bahkan jika saya memukuli ibunya, dia tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Tetapi untuk mencegah Yekyu melakukan hal buruk, Zhang Lily memutuskan untuk tidak mengganggu Yekyu, dan berkata, Yekyu, tentang ibumu, saya ingin menjelaskan kepada Anda. Terkunci, Yekyu tidak menunggu Zhang Lily selesai berbicara, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, dia menampar wajah Zhang Lily dengan keras. Dalam sekejap, wajah kiri Zhang Lily membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah ada penjelasan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ibu saya jatuh ke tanah dan melukai dirinya sendiri? Semua ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Terkunci, Yekyu menampar Zhang Lily tiga kali berturut-turut. Zhang Lily mencengkeram pipinya, mengangkat kepalanya dan menatap Yekyu dengan getir, dan menggertakkan giginya dan berkata, anak nakal, berani memukulku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku. Ledakan. Yekyu langsung menendang Zhang Lily. Perilaku brutalnya membuat takut staff lain di Departemen Penjualan. Qian Jinglan baik hati dan tak tertahankan. Dia berdiri dan ingin menghentikan Yekyu, tapi dia ragu-ragu dan duduk lagi. Di dunia ini, apakah itu pria atau wanita? Mereka selalu harus membayar harga untuk apa yang telah mereka lakukan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah tahu betapa berharganya kebaikan. Yekyu dihianati oleh Zhang Lily karena kebaikannya. Qian Jinglan ditendang oleh Zhang Lily karena kebaikannya. Zhang Lily tidak hanya tidak merasa bersalah, tetapi sebaliknya, dia menyakiti mereka lagi dan lagi, yang benar-benar penuh kebencian. Yekyu terus berjalan menuju Zhang Lily dan berkata sambil berjalan. Apakah kamu menghianatiku sejak awal atau kamu menjebakku dengan kuo Shao Chong dan hal-hal yang aku lakukan padaku nanti, aku tidak peduli denganmu. Lagipula, kami jatuh cinta untuk sementara waktu. Kamu bisa kejam, tapi aku tidak bisa kejam. Tapi hari ini, kamu menyentuh garis bawahku. Ibuku dulu sangat baik padamu, apakah kamu lupa? Kamu memukulinya jika dia melukai tubuhnya, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Terkunci. Yekyu berdegas mendekat dan menampar wajah Zhang Lily lagi. Yekyu, kamu bajingan, kamu memukulku, kamu sudah selesai. Zhang Lily sangat marah, bukan hanya karena Yekyu sangat tidak berguna untuk mengalahkannya, tetapi juga karena langkah Yekyu membuatnya kehilangan muka di depan rekan-rekannya. Dia menunjuk Yekyu dan berteriak, aku harus memanggil polisi dan membiarkannya pergi. Kamu duduk di penjara. Dan aku akan membuat Qian Jinglan membayar mahal. Setelah aku mengirimmu ke penjara, aku akan membunuhnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Aku akan menyiksanya perlahan, sehingga dia tidak akan mati, dan hidup seperti pengemis, sehingga dia bisa makan dan tinggal di tempat pembuangan sampah. Aku akan memotretnya setiap hari dan mengirimkannya padamu. Aku ingin kamu melihat bahwa orang yang kamu sayangi tidak sebaik anjing. Lalu, aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Tentu saja, kamu juga bisa memohon padaku. Selama Anda ibu dan anak berlutut di depan saya dan meminta maaf kepada saya, mungkin saya akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, saya akan membuat Anda lebih buruk daripada mati. Yekyu tidak berbicara omong kosong dan menampar Sang Lily lagi. Biarkan aku hidup lebih baik daripada mati? Terserah kamu. Yekyu mencibir. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Sang Lily dalam keadaan gugup. Apa yang terjadi saat ini semakin jelas, Sang Lily justru berani mengancamnya. Yekyu tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Bahkan di mata Sang Lily, dia membuang-buang uang. Tetapi Sang Lily telah melihat adegan dia memukuli Feng Yeoling pada malam pesta teman sekelasnya. Bahkan jika aku berani melawan Feng Yeoling, apakah aku akan tetap takut padamu? Sungguh wanita yang bodoh. Seringai di wajah Yekyu membuat Sang Lily marah dan marah dan berkata dengan getir, kamu tidak percaya bahwa aku bisa membuat ibu dan anakmu mati lebih baik daripada hidup? Oke, aku akan membiarkanmu melihat metodeku sekarang. Jika aku tidak bisa membiarkan ibumu dan putramu berlutut untuk meminta maaf padaku hari ini, maka aku tidak akan memiliki nama keluargaku Sang. Sang Lily mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Sang Lily menutup telepon dan berkata dengan getir, Yekyu, orang yang akan membersihkanmu akan segera datang. Tunggu saja dan mati. Yekyu hanya duduk di sofa di sebelahnya. Yekyu tidak peduli dengan siapa Sang Lily akan menelepon, dia juga tidak tertarik, apalagi takut. Melihat Jiang Sou, siapa yang berani menantangnya sekarang? Alasan mengapa Yekyu berhenti adalah untuk memberi Sang Lily lebih banyak waktu agar dia merasakan keputusasaan. Tidak butuh waktu lama. Seorang pria parubaya berjas dengan perut besar masuk dari luar. Halo, Tuan Yang. Staff di Departemen Penjualan memberi hormat kepada pria parubaya itu dengan penuh hormat. Tuan Yang langsung menemui Sang Lily dan bertanya dengan wajah tenang, Lily, kenapa kamu seperti ini? Siapa yang melakukannya? Dia melakukannya. Dia memukuliku. Sang Lily menunjuk Yekyu dan berkata dengan sedih kepada Yang, ibunya berlari ke Departemen Penjualan Kami untuk mengambil produk limbah. Ketika saya mengantar ibunya pergi, ibunya mulai menampar, dan kemudian dia bergegas masuk dan memukuli orang. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dia bahkan mengancam akan membunuhku dan menghancurkan Departemen Penjualan Kami. Oh oh oh. Sang Lily tidak hanya membalikkan hitam dan putih, tetapi juga berpura-pura diganggu. Ketika dia mengatakan itu, dia melemparkan dirinya ke pelukan pria paruh baya dan menangis. Pria paruh baya itu melingkarkan lengannya di pinggang Sang Lily, dan menunjuk Yekyu dengan satu jari, dan berteriak pada orang di bawah tangannya, segera hubungi polisi dan tangkap dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.